hai oke tekan dua kali petir ah ya Rampung Rampung bos mantap yuk karek bayaran ini eh Rampung bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sore bro sehat selalu di sana ya ini kita memasang alarm oke langsung saja kita masuk ke medium motor bahannya itu kita butuhkan tang obeng tangkabel gunting kalau ada kemudian talitis bila diperlukan solasi dan tespen tespen pelentong untuk nyari posisi jalur nah ini nanti ada dua poin yang harus kita berikan info yakni di bagian jalur kabel pemutus dan penyambung arus ataupun pemutus dan penyambung pengapiannya kemudian poin kedua yakni di jaringan starternya nah untuk posisi kabel hitam itu masa atau ground boleh dipasang di masa aki ataupun masa rangka ataupun masa sasis kemudian warna merah polos itu terpasang di aki plus aki plus standby oke kita ambil aki plus standby boleh anda ambil di aki langsung plusnya ataupun di kunci kontak inputnya merah standby lanjut warna abu-abu itu pemutus dan penyambung arus kemudian warna pink juga memutus penyambung arus nah kemudian eh di warna kuning ada double dua ini jalur sen ini bisa dipasang kanan kiri sen kanan ataupun ujian kiri kemudian kabel warna keren kabel warna oranye arus 12 volt output setelah kunci kontak untuk Yamaha ini output 12 voltnya warna coklat yop oke kemudian warna biru itu eh starternya kita tes dulu untuk engine-nya eh mas hidupin mesin mas nah karena kita mau ngerakit sistem kelistrikan ya listrikan disini dan kita mau nyari sistem daripada eh lampu sennya setelah sen selesai baru kita point ke starternya Nah kalau pas kita taati jalur kalau ibaratnya anda takut dengan keadaan takut kalau ibaratnya terpasang posisi kabelnya eh kebalik itu akan berdampak fatal kalau ada sekringnya fatal itu langsung ngantem sekring atau putus nah kalau ibaratnya eh anda apa ya ragu EGM-nya ini lepas aja atau ECO-nya dilepas aja nah tapi kalau ibaratnya nggak dilepas gimana nggak apa-apa kita cuma lihat eh titik kerja apes atau tidaknya jadi kita cari titik amannya kalau dilepas boleh tidak boleh untuk aman kita lepas nggak nggak apa-apa karena untuk sistem kelistrikan dia kemudian sistem kontaknya dia dia tidak masuk ke ECU cepat Mas pastikan kontak dalam keadaan off atau keadaan mati oke amanin EGM-nya nah kemudian akan kita susun satu persatu per item komponen yang sudah kita jelaskan tadi ini benar aman ini guys awes saya ini modul cepat modul cepat dulu amanin dulu modul poin kita selesaikan dulu kabel ini nah kita ambil dulu kabel warna kuning yang lebih muda ini kuning dobel loro bisa dibolak-balik kanan ataupun kiri ini nanti masuk kesen kanan ataupun kiri nah untuk posisi jalur terdekat itu lampu yang ada di dekat lampu stop belakang dilepas cover ini cepatnya cover ini nanti ketok untuk jalur set oke di sini untuk posisinya kita ambil test pen test pen kita letakkan ke masa oke gini terserah masa apa di cek dulu test pennya oke test pen sudah nyala setelah itu kita mau nyari sennya nah untuk senyamaha rata-rata untuk sen sebelah kanan itu ada di posisi kabel warna hijau tua untuk sen kiri itu coklat kontak on kita cek dulu untuk kabel warna coklat sen kiri oke aman ya jalurnya aman kemudian sen oke cek oke setelah itu kita masukin ini kabel kuning yang arah mobil kemudian boleh anda ambil pin dari sini saat nanti dikaitkan ke sini tas gitu itu lebih joss lebih mantap ya ataupun anda sudah di sini oke terserah anda amannya bagaimana ini kita dari sini aja ya oke buka kemudian masukkan kan ini put kuning bisa dibolak-balik wes di lemas lepok ini kuningnya oke biar dimasukin dulu sama masnya oke kira-kira bentuknya seperti ini kuning kita masukkan ke coklat kuning satunya kita masukkan ke ijo atau sen kiri netral ya dimasukin pakai tang selok no ya oke untuk kuning sudah selesai tugas kita sudah rampung nanti kuning ini akan kita lapikan kita solasi kita cari titik lebih aman nih ya kuning nanti kita masukkan ke dasar bawah gini kita solasi set ini contoh biar anda lebih jelas paham ya lanjut poin berikutnya poin berikutnya ada di posisi kabel warna hitam dan merah nah hitam karena bang hitam sama bang ini kita masukin ke bagian masa untuk hitamnya kemudian merahnya ke plus aki boleh masa rangka ataupun masa aki nah ini biar anda jelas hitam tak taruh masa aki merah tak taruh plus aki ya boleh ini anda taruh masa sini ngikut dengan kabel ini ataupun sini terserah ya biar anda jelas kita kayak gini lagi ya ini lebih jelasnya lebih jauhnya lagi ini anda kasih claim lagi claim pribadi ini claim pribadi nah oke ini hanya contoh nanti kita masukin sini dan sini oke kalau anda kurang kuas ini beli claim oke pasang mas min plus nya hitam di eh min merah di plus oke kita pasang dulu oke nah ini kuning sudah tak solasi nah ini set nanti disini paham yow kuning lanjut kabel merah nih tetap kait ke plus aki wih nah sini ini ya plus aki ini hitam masa aki kita pendel dulu biar nggak morat marit merah dan hitam pendel kuning sudah biar anda ngeliatnya juga nggak ruwet Oke kita solasi dulu Oh ya udah selesai ya Nah ini udah kita pendel biar anda lihatnya juga nggak ruwet enak belajarnya empat kabel sudah selesaikan tugas empat kabel udah beres tinggal empat kabel ini oke nah untuk kabel kabel dua ini yaitu ada di posisi kabel pink dan abu-abu pakai aja salah satu boleh abu atau pink kita pakai yang warna pink saja abu-abu kita amankan ya potong aja nggak apa pas potong sini aman kan potong tas josh selesai ya ini gak ada harusnya tapi kalau ada ragu isolasi ini kunci isolasi kalau ada itu posisinya awista aman keyo tetap tutup nah ini aslinya nggak ditutup yang apa-apa sih cuman biar enak ngeliatnya ya selesai kemudian kita ambil posisi kabel warna orange orange artinya output 12 volt setelah kunci kontak kalau kita ambil di daerah kontak kadoan ya kita cari alternatif di sekitar kawasan ini nah kawasan ini cari output 12 volt setelah kunci kontak boleh anda ambil daripada posisi daripada flasher sand ataupun suite rem jasih cedek dengan posisi ini di flasher sand kita ambil otomatis sand atau flasher sand untuk yang sebelah kanan ujung yang nempel dengan rangka sasis ini sensor kemiringan atau sensor up nah ini flasher sand ada di tengah sini nah ini disini ada kabel dua di flasher sand ada di posisi kabel coklat leres putih dan coklat polos coklat leres putih ini nanti masuk ke saklar sand kemudian coklat polos output setelah kontak 12 volt nah kita ambil coklat polos kilo coklat polos nah kita cek kalau anda ragu tes pen ini masa ya oke kontak dalam posisi mati kemudian kita masukkan tes pen kita ambil coklat polos kontak oke output 12 volt setelah kunci kontak pada ini nah selesai kita jemperin ke coklat ini yuk kita jemperin dulu ya oke oke seperti ini ya kalau ibaratnya anda pengen maram yuk masukin dari bawah oke di coklat polos selesai kita masukin flashernya set selesai seperti ini posisinya ya oke kemudian akan kita solasi untuk posisi bawah dasar sini biar lebih aman oke tak solasi dulu oke sudah selesai untuk tugas belakang nah ini kabel 5 biji ini kabel oran akan saya solasi dulu biar lebih enak dipandang lagi oke tak solasi nah ini posisinya ya ketok ya merah polos sudah hitam sudah kuning double sudah orange sudah selesai warna abu-abu sudah tinggal dua kabel nih oke satu kabel yaitu ada di posisi warna pink itu kabel masuk ke bagian flusher pemutus ataupun penyambung arus khususnya pematik pengapian kita mainnya langsung masuk ke pulser plus oke kita ambil pulser plus ada di cover bawah tanki sebelah kiri dekat sepul kita ambil dulu posisinya kita masukin kabel pink masuk turun ke bawah turun ke bawah turun ke bawah masuk ke kabel pink oke atasnya ngebang lepon ini mas nah kira-kira seperti ini weh mas gak aman kayak gini weh gimana cara anda biar aman ya lepon ini lepas pin oke soketin mas sip pastikan kenceng nah posisi seperti ini anda pengen rapi di talitis kembali oke selesai ini kita talitis kita pasang selesai tugas yang di sini kita naik lagi ke atas tugas untuk listrikan sudah selesai nanti poin terakhir tinggal ini kabel warna biru ini starter nah akan kita lakukan tes dulu dalam keadaan seperti ini apa yang dites yang dites pemati pemati arus artinya dia mau mati enggak sih di alarm gitu kan setelah itu dia mau enggak sih di apa di remote untuk keadaannya mau enggak sih gitu setelah itu kalau sudah deal semuanya baru kita akan masuk ke poin berikutnya poin kedua perakitan daerah starter modul akan kita masukkan untuk modul daripada alarm modul ini mas oke kemudian echo akan kita pasang echo pasang mas oke sudah dites kemudian kita akan testing untuk sistemnya kita tes dulu untuk keadaannya coba tes mas mesinnya mas Duri di mas oke starter nah cek dulu untuk sendnya manual ah pastikan aktif yuk sebelahnya oke bel oke untuk listrikan bawaan motor bekerja dengan normal oke patahin send oke matiin mesinnya oke sekarang kita cek eh untuk keadaan tweet-tweetnya ini untuk keadaannya kita cek dulu untuk alurnya ya alurnya kita cek dulu nah ketok lah lampu sini tweet-tweet eh nah oke berarti untuk modul alarm bekerja nah oke coba starter mas ini kunci dulu yuk starter aktif ya nah sekarang untuk lampu send atau azar alarm sudah bekerja sekarang kita selesaikan poin pertama dulu yakni motor ini harus bisa mati jadi apabila dibawa dengan orang yang tidak dikenal ya artinya kita matikan dengan jarak jauh kita tekan oke oke dia akan mati seperti itu satu nggak bisa ini yuk 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 ah raiso bro berarti malingnya kepegang yuk oke kemudian kita buka nah udah starter kita buka dulu yuk nah gitu kira-kira berarti poin pertama sudah sudah selesai ya untuk mematikan posisi dan mengaktifkan sebuah kelistrikan daripada alarm kemudian poin terakhir kita akan aktifkan starter jarak jauhnya oke atau ini mas kita masuk ke starter nah inilah sekarang masuk ke tahap starter disini ada nomornya udah kasih nomor di luarnya ada 85 kemudian ada 87 ada 86 dan 30 ketora oke untuk posisi penyambungannya gimana oke untuk posisi 85 di 85 ini 85 85 jangan diperhatikan kita ambil ketok oke kemudian 30 kita ambil seperti ini 85 dan 30 kita ambil kemudian kita satukan satu ini jadi satu nah 85 dan 30 ini masukkan ke masa masa aki boleh masa rangka boleh oke masukin dulu mas ini mas ke masa aki ataupun masa rangka terlihat panjang tambah dulu nah seperti ini untuk posisinya ya nomor 85 dan nomor 30 itu kita jadikan satu kita masukkan ke masa masa aki boleh masa rangka masa sasis oleh terserah anda selesai kemudian tinggal dua kabel 2 kabel kembali itu kabel eh di modul atau kabel warna biru di modul ini nanti kita masukkan dirilai rakitan ini nanti untuk instalasi starter itu yang di modul warna biru akan kita masukkan di relay nomor 86 liatkan ya 86 kabelnya ini di modul kita masukin sini ya mas pasang mas modulnya selesai ya untuk posisinya biru ketemu di nomor 86 tinggal satu kabel yaitu nomor 87 tujuan nah kemana tujuannya ke relay kita pakai starter untuk jaringan plusnya cepat kondomnya mas kita ambil posisi di kabel yang berwarna biru leres putih masukin mas posisinya seperti ini mas gak aman ya udah pasang aja dibawah lepas pinnya oke kita buatkan seperti ini kalau beratnya anda kurang nyaman taruh bawahnya oke masukin mas relaynya ya seperti ini keadaannya oke sekarang akan kita tes untuk kinerja starternya oke bro ini maaf ini sampai malem ini bro karena tadi kita startnya udah sore ini udah jam setengah enam jadi ini habis mahrif ini nah wes bar mahrifan aktifkan dulu untuk starter manual eh eh mas starter mas oke starter tangan gas oke sip nah matikan kembali oke kontaknya masih ada kata kita lupa waduh kontaku mau taruh mana buru-buru mau ke pasar nah masih ada kita eh remote nih oke kita pakai remote real kontak saya ambil posisi kontak nggak ada posisi kontak terpasang tadi dengan starter manual bekerja sekarang kita lihat aktivitas tanpa kontak yang di kontak event kita dulu iya ini yuk ya gondolkan dulu oke sekarang kita akan coba untuk tekan dari pada starter nya yuk kita ambil gambar petir di sini tekan pindu oke nah ya matiin oke kemudian buka starter kembali nah selesai ya kontak saya gandul nah itu disitu posisinya nah sekarang saya akan mundur eh mas, raparan mas gak ada kontak gak, coba lihat gak ada kontak ya itu ya oke kontaknya ke mandul oke kita matikan dari jarak jauh, nah patah ini oke kita start kembali tekan dua kali petir nah just ya rampung, tuh remote nya saya pegang gandul nya oke sudah selesai untuk poin step demi step langkah demi langkah, patah ini oke selesai, sekarang cek dengan manual cukup kontak tuh pasang oke just ya, selesai ya alhamdulillah, rampung oke serampung ya mas, mati oke pegang oke sudah selesai tinggal kita letakkan modulnya modulnya TKN Dimas terserah anda selera itu masalah modul double tip dibuka tempel, ceplok terserah dimana posisi anda rapikan dimana posisi selera anda meletakkan carilah tempat yang aman jauh dari jangkauan air ketika anda nyetim dan terima kasih atas supportnya bro untuk kawan-kawan semuanya ya tanpa ada kawan-kawan disana kita gak seperti ini oke terima kasih semuanya dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara aktifkan loncengnya tekan tombol supportnya gratis mudah-mudahan banyak pahalanya terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rampung bos mantap mantap yuk kare bayaran rampung bro selamat menikmati 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 selamat menikmati